Masyarakat Lombok Timur selama bertahun-tahun terjerat masalah stunting, kondisi yang menghambat pertumbuhan dan berdampak buruk pada anak-anak. Ini terjadi karena mereka kurang asupan nutrisi dan makanan. Lombok Timur dan daerah lainnya di Nusa Tenggara memiliki tingkat malnutrisi kronis lebih dari 40%. Namun, perubahan yang lebih baik sedang terjadi. Dulu, kebijakan dan kepaturan pemerintah belum secara maksimal melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Melalui program Voice for Change Partnership yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri Belanda, kami bersama International Food Policy Research Institute bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil untuk menghasilkan solusi dan alternatif kebijakan berbasis riset dan bukti yang dapat mendukung ketaraan pangan dan gizi yang berkelanjutan. Sejalan dengan itu, kami berusaha meningkatkan dialog antar pemerintah dan organisasi masyarakat sipil guna menciptakan kebijakan yang lebih inklusif melalui penguatan organisasi masyarakat sipil dengan penguatan strategi revokasi, pengenungan bukti empirik, dan menjaga keperlacungan organisasi mitra. Untuk pertama kalinya, Pemda Lombok Timur mengeluarkan regulasi yang komprehensif, yakni Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2017, untuk menyelesaikan masalah stantik. Dengan harapan, regulasi ini dapat menyumbangkan perubahan sistemik untuk mencapai target pangan dan gizi di tingkat nasional dan global. Bersama SNP, kami jadi paham cara yang lebih baik dalam advokasi pemerintah di tingkat kebijakan. Kami yakinkan pemerintah dengan bukti-bukti empirik bahwa stanting itu masalah multidimensional. Ada faktor gizi, pertanian, sanitasi, dan pendidikan. Ini semua hasil kolaborasi. Kami identifikasi siapa stakeholders yang berperan. Kami jalankan forum multi pihak dan mendorong agar Dewan Ketahanan Pangan diaktifkan kembali. Kami bangga bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar, sistemik, dan berkelanjutan. Kami senang melibatkan konsepsi dalam membahas tema perubuh ini. Organisasi masyarakat itu sebagai mitra yang sangat penting dalam memperkuat ide kami tentang stanting. Semua ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kami berharap kemirtaan ini terus terjalin untuk menyelesaikan masalah-masalah lainnya. Pengawalan terhadap regulasi ini masih panjang. Melalui dukungan V4CP, organisasi masyarakat sipil dapat terus bekerja bersama dengan pemerintah untuk menciptakan perubahan. Dengan memperkuat jejaring kerjasama di timur Indonesia, V4CP berkomitmen untuk mendukung organisasi masyarakat sipil dalam mendorong terbentuknya kebijakan-kebijakan baru sesuai jangka waktu program. Terima kasih telah menonton!